Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sdama, mari kita semuanya bersikap panjali. Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang sesuai dengan dama. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sdama. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sdama, ada dua cara hidup yang bisa kita pilih untuk menjalani kehidupan ini. Dua cara hidup tersebut yaitu, cara hidup sebagai seorang garawasa, umat awam biasa, berumah tangga, dan yang kedua cara hidup sebagai seorang pabajita. Yang mana cara hidup sebagai seorang pabajita ini merupakan cara hidup yang tidak berumah tangga, menjalani kehidupan selibat seperti para biku, bikuni, samanera, atau samaneri. Kita bebas untuk memilih salah satu dari kedua cara hidup ini. Tidak ada kewajiban atau tidak ada keharusan untuk memilih cara hidup sebagai biku atau cara hidup sebagai seorang perumah tangga. Masing-masing cara hidup ini memiliki positif dan kelebihan dan kekurangannya ya. Sebagai seorang biku, menjalani kehidupan selibat, tentunya memiliki hal-hal positif seperti mendapatkan kehidupan yang tenang, yang damai. Tetapi, kehidupan sebagai seorang biku ini belum tentu cocok untuk semua orang. Walaupun memberikan kehidupan yang damai, yang tenang, tetapi, kehidupan seorang biku itu tidaklah bebas. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan atau winaya ya. Tidak boleh memuaskan kesenangan-kesenangannya, tidak mengejar kesenangan di dalam kehidupan mereka. Mereka, seorang biku itu tidak boleh misalnya pergi melihat tontonan atau pertunjukan, tidak boleh menari, menyanyi, berbayang musik. Mereka hidup bergantung sama apa yang diberikan oleh umat. Mereka tidak memiliki mata pencarian, mereka tidak mencari nafkah sendiri. Mereka hidup bergantung sama apa yang diberikan oleh umat. Mereka memakan apa yang ada yang diberikan oleh umat yang memiliki keyakinan. Jadi, bukan memakan sesuatu yang disukai atau yang diinginkan. Apa yang ada, itulah yang dimakan. Nah, karena tidak mendapatkan kesenangan seluas atau sebanyak kehidupan perumah tangga, makanya lebih sedikit orang yang menjalani kehidupan sebagai seorang pabajita seperti biku. Kehidupan sebagai seorang pabajita ini tidak semua orang cocok karena tidak memberikan banyak kesenangan-kesenangan indera. Ada orang-orang tertentu yang biasa mengejar kesenangan ketika menjalani kehidupan kebikuan. Mereka itu tidak tahan, bosan. Tidak ada sesuatu yang memberi mereka semangat untuk menjalani kehidupan sebagai biku. Karena kehidupan biku itu seakan-akan datar ya. Tidak ada sesuatu yang menyemangati hidupnya. Sebaliknya, karena tidak ada sensasi senang, sensasi nyaman di dalam, bukan nyaman ya, sensasi senang, kesenangan indera di dalam kehidupan seorang biku. Nah, karenanya tidak semua orang cocok untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pabajita. Sebaliknya, kehidupan sebagai garawasa, perumah tangga itu banyak dipilih oleh orang-orang. Kenapa? Karena memberikan banyak kesenangan indera. Kemudian, sebagai seorang perumah tangga, kita bebas melakukan banyak hal yang kita sukai sebatas tidak melanggar hukum. Hal-hal inilah sehingga membuat orang-orang banyak memilih cara hidup sebagai perumah tangga. Cara hidup sebagai bantai kembali ya, cara hidup sebagai seorang biku itu belum tentu. Semua orang juga punya kamar baik yang bisa menjalannya ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjalannya. Misalnya, dapat izin dari orang tua, tidak cacat, kemudian tidak bermasalah dengan hukum, tidak memiliki utang, dan lain-lain sebagainya. Jadi, tidak semua orang punya kamar baik untuk menjalani kehidupan, kebikuan. Kehidupan sebagai perumah tangga banyak memberikan kesenangan, banyak memberikan kebebasan, tetapi banyak juga tantangannya. Banyak juga penderitaan-penderitaan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh para perumah tangga. Bukan berarti banyak kesenangan, lantas tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Justru, kehidupan sebagai perumah tangga itu lebih banyak tantangannya. Nah, karenanya, kehidupan sebagai perumah tangga ini perlu kita tahu bagaimana cara menjalannya dengan baik, sesuai dengan apa yang Sam Buddha ajarkan. Bante yakin, kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita dengan mudah. Tidak ada orang yang ingin hidup, menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan. Kalau kita ingin hidup berumah tangga, menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, maka ada dua hal yang berperang penting. Dua hal yang berperang penting ini adalah suami dan istri. Kedua-duanya itu harus memiliki kualitas damai yang baik, barulah kehidupan rumah tangga itu bisa terbentuk dengan bahagia. Kalau tidak memiliki kualitas damai yang baik, salah satunya saja yang misalnya memiliki kualitas damai yang baik, maka kehidupan rumah tangga belum tentu bisa berjalan baik. Apa kualitas-kualitas damai yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri ini? Mereka harus memiliki keyakinan kepada tiratana, buddha, damai, dan sangga. Mereka harus memiliki kedermawanan. Mereka harus memiliki moralitas yang baik. Dan mereka harus memiliki kebijaksanaan. Nah, empat hal ini harus dimiliki oleh pasangan suami istri supaya bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik, yang bahagia. Hal pertama, langkah pertama untuk membentuk atau membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia tentunya, kita harus memilih pasangan yang sesuai, pasangan yang baik. Itu langkah pertama. Kalau kita salah memilih, maka kita akan jatuh ke dalam penderitaan untuk waktu yang lama. Karena kita hidup bersama dengan orang yang akan menimbulkan penderitaan kepada diri kita. Hidup kita nanti bagaikan di neraka. Setiap hari ketemu orang yang mendatangkan penderitaan kepada kita. Sehingga langkah pertama yang harus kita penuhi adalah berusaha mencari pasangan hidup yang baik, yang sesuai. Yang mana kita harus mengenal pasangan hidup kita tersebut sebelum melangkah lebih jauh ke jenjam pernikahan. Kan ada masa-masa pacaran, masa-masa pacaran itulah kita gunakan untuk mengenal lebih baik bagaimana karakter pasangan kita, bagaimana bobotnya dia. Nah, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita cari dari pasangan tersebut? Yang pertama tentunya, untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kita kan harus hidup ya. Untuk hidup kita butuh uang, sehingga pasangan yang kita cari dalam hal ini, laki-laki, harus memiliki penghasilan. Yang mana penghasilannya tersebut mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi harus mampu menghidupi dua orang. Minimal itu loh, minimal. Kalau si calon tidak memiliki penghasilan, kita akan susah mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Karena untuk hidup, kita butuh yang namanya makan, kita butuh yang namanya tempat tinggal, kita butuh yang namanya pakaian, kita butuh yang namanya berobat kalau sakit ya. Kalau suami kita tidak memiliki penghasilan, ya syukur-syukur ya kalau kita sendiri punya penghasilan yang besar, yang banyak. Tapi kalau dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan diri kita, maka perlu dipertimbangkan hal tersebut. Kita mau lanjut atau tidak, karena semua kehidupan membutuhkan yang namanya makanan, tempat tinggal, pakaian untuk kelangsungan hidup. Kalau tidak ada hal ini, kita tidak bisa bertahan hidup. Dan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita membutuhkan yang namanya uang. Walaupun uang bukan segala-galanya, tetapi banyak hal di dalam hidup ini butuh uang. Dan standar paling rendah adalah kita harus memilih pasangan dalam hal ini laki-laki. Kalau sempatnya perempuan punya penghasilan juga bagus ya. Nah, laki-laki setidaknya bisa menghidupi dua orang untuk bertahan hidup. Nah, itu poin pertama. Kemudian, poin kedua adalah kita harus mengenal karakter yang dimiliki oleh pasangan kita. Kalau tidak memiliki karakter yang baik, dia seorang pemarah, dia seorang yang kikir, dia seorang pembunuh, maka kita akan terjatuh ke dalam penderitaan. Kita harus memikirkan, apakah dia memiliki keyakinan kepada Sambuddha, Dhamma, dan Sangga atau tidak? Faktor pertama keyakinan ini sangat penting bagi kita umat Buddha. Karena keyakinan merupakan salah satu faktor untuk membentuk karakter atau kepribadian seseorang. Kalau dia memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, maka dia akan memiliki potensi untuk menumbuhkan hal-hal positif yang lain. Bisa menumbuhkan moralitas, bisa menumbuhkan kebijaksanaan, bisa menumbuhkan kedermawanan. Tetapi, kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, hal-hal ini belum tentu bisa tumbuh. Kalau seandainya seseorang memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, ketika dia diajak kewihara, maka dia akan mudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pencerama. Dia akan mengerti Dhamma dengan baik karena dia sudah memiliki keyakinan. Nah, pada waktu masa-masa pacaran kan kita berusaha mengenal karakter pasangan kita. Tetapi belum tentu kita bisa benar-benar mengenal karakter dia, kepribadian dia. Kenapa? Pada saat pacaran, rata-rata menyembunyikan karakter aslinya, yang diperlihatkan adalah karakter-karakter atau sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu belum kelihatannya. Nanti setelah menikah, barulah tanduknya mulai tumbuh. Nanti akhirnya semakin panjang. Akhirnya dari saling mencintai, akhirnya saling menuntut. Akhirnya egonya masing-masing dibuat lebih tinggi ya. Nah, kita perlu mengenal karakter pasangan kita. Tetapi kadang-kadang tidak bisa kelihatan. Nah, pada saat itu, sering-seringlah bahwa kewihara dengarkan ceramah dhamma. Ketika seseorang mendengarkan ceramah dhamma, dia akan mendapatkan pengetahuan hal-hal yang baik. Pengetahuan hal-hal yang baik dhamma ini bisa membentuk pandangan yang benar pada dirinya. Ketika seseorang memiliki pandangan yang benar, maka selanjutnya dia akan memiliki perbuatan yang benar, ucapan yang benar, dan pemikiran yang benar. Nah, pandangan yang benar ini merupakan penentu perbuatan-perbuatan kita. Kenapa seseorang bisa menjadi jahat? Kenapa seseorang bisa menjadi baik? Semuanya itu karena bergantung sama pandangannya. Misalnya begini. Kalau kita memiliki pandangan, tidak apa-apa membunuh seorang manusia yang memiliki kepercayaan atau tidak seagama dengan kita, maka kita tidak akan segan-segan, kita tidak akan ragu-ragu untuk membunuh seorang manusia. Karena tidak apa-apa kan? Tidak ada konsekuensi. Itu bukan hal yang buruk. Kita memiliki pandangan yang demikian. Sebaliknya, kalau kita memiliki pandangan bahwa membunuh makhluk hidup, apakah manusia termasuk hewan, itu merupakan perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik, yang bisa mendatangkan penderitaan kepada diri kita. Maka kita tidak berusaha untuk tidak akan melakukan pembunuhan makhluk hidup. Jadi pandangan yang merupakan penyebab dari perbuatan-perbuatan kita. Ataukah contoh yang lain. Misalnya kita memiliki pandangan bahwa berdana itu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang hanya membuang-buang uang, membuang-buang materi yang tidak ada gunanya. Maka kita berusaha untuk tidak akan berdana. Sebaliknya, kalau kita memiliki pandangan bahwa berdana itu perbuatan yang baik, perbuatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yang bisa membuahkan hal-hal yang baik, maka kita akan sering-sering melakukan perbuatan berdana. Jadi dalam hal ini, pandangan-pandangan yang kita miliki tentang kehidupan, itulah penyebab dari berbagai macam perbuatan yang kita lakukan. Baik melalui badan jasmani, ucapan, ataupun pikiran. Ketika seseorang sering diajak ke wihara mendengarkan ceramah dhamma, maka lambat laun dia akan bisa memiliki pandangan yang benar. Karena apa yang sang Buddha ajarkan itu sesuai dengan kenyataan. Apa yang sang Buddha ajarkan itu adalah hal-hal yang baik. Apa yang sang Buddha ajarkan itu masuk logika. Ketika seseorang mau mendengarkannya dengan tulus, maka pelan-pelan dia akan memiliki pengertian pandangan yang benar tentang kehidupan. Sehingga walaupun awalnya misalnya dia memiliki pandangan yang tidak benar, karena sering diajak ke wihara, sering mendengarkan ceramah dhamma, lambat laun dia akan bisa memiliki pandangan yang benar, karakter yang benar, kepribadian yang benar. Jadi kita perlu mengkondisikan pasangan kita untuk sering-sering ke wihara. Supaya bisa mendengarkan ceramah dhamma. Jangan pergi ke wihara hanya sekedar datang ngobrol sama teman-teman. Tetapi usahakan datang ke wihara dengarkan ceramah dhamma. Karena hal ini bisa bermanfaat untuk pengembangan batin kita. Supaya kita bisa memiliki semangat. Semangat menghadapi fenomena hidup yang tidak pasti. Menghadapi tantangan hidup yang berat. Karena banyaknya tantangan hidup itu kadang-kadang membuat mood kita, semangat kita jatuh. Mendengarkan dhamma bisa kembali menyemangati kita. Mengingatkan kita akan kebenaran. Jadi hal pertama, pilihlah atau carilah yang memiliki keyakinan kepada buddha, dhamma, dan sangga. Sama sadar. Yang kedua, kita berusaha cari yang memiliki kedermawanannya. Bukan seorang yang kikir. Kalau misalnya kita mendapatkan pasangan yang katakanlah cantik atau ganteng, lantas kaya raya. Tetapi dia itu kikir. Dia tidak mau harta bendahnya berkurang. Dia berusaha supaya harta bendahnya terus semakin banyak. Walaupun pasangan kita memiliki harta bendah yang banyak, kekayaan yang berlimpah ruang. Tetapi kalau dia kikir, dia tidak mau memberikan apa yang kita butuhkan. Kita lagi sakit, kita tidak mau dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Kita lagi membutuhkan ini, membutuhkan itu. Tidak ada sesuatu yang dia berikan untuk memenuhi apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Dalam keadaan yang demikian, kita sehaka akan tidak memiliki kekayaan. Walaupun punya kekayaan, tetapi kita tidak bisa menikmati kekayaan tersebut. Bayangkan, hidup dengan orang yang kikir, walaupun dia kaya, itu sama seperti hidup dengan orang miskin. Ya maaf kata demikian ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanfaatin kekayaan tersebut. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bayangkan, kehidupan sekarang ini banyak hal yang kita butuhkan. Selain makanan, minuman, obat-obatan, tempat tinggal, kan masih banyak hal-hal lain yang kita inginkan. Kalau hal-hal tersebut tidak bisa kita dapatkan, tentunya kehidupan kita akan menjadi susah. Betul kan? Makanya kita perlu mencari pasangan yang memiliki kedermawanan. Tidak kikir. Kalau sangat kikir, kehidupan kita akan sulit. Nah, ada satu orang yang sangat kikir di zaman Buddha, yang diberi nama Adina Pubhaka. Saking kikirnya sehingga diberi nama Adina Pubhaka, yang mana artinya itu seorang yang tidak pernah memberi. Kalau orang-orang meminta kepada dia, dia tidak pernah mau memberikan apapun. Dia punya anak yang bernama Mata Kundali. Dia sangat menyayangi anaknya ini. Tetapi dia kikir. Ketika tiba saatnya ulang tahun atau saat-saat yang istimewa bagi anaknya, dia ingin menghadiahkan perhiasan emas kepada anaknya tersebut. Tetapi, karena cara berpikirnya itu sangat kikir, dia tidak mau harta bendanya berkurang, sehingga dia tidak mau membayar upah tukang perhiasannya, tukang emas gitu, untuk membentuk perhiasan yang indah. Dia sendiri yang mengerjakan emas tersebut untuk dibentuk menjadi perhiasan, menjadi anting-anting. Dia kerjakan sendiri. Kenapa? Karena dia kikir. Dia tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar upah pekerja. Nah, akhirnya dia berhasil membuat cincin untuk anaknya. Cincin atau anting-anting untuk anaknya tersebut. Walaupun seadahnya. Suatu hari, anaknya sakit. Anaknya sakit itu dia tidak mau bawa ke dokter. Dia tidak mau bawa ke tabib. Ataukah tabib tidak diundang ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi tanya-tanya ke tabib tersebut tentang resep untuk anaknya yang sakit. Tentunya, dia melakukan hal ini supaya menghemat, supaya dia tidak mengeluarkan uang, karena dia kan sangat kikir. Nah, akhirnya setelah mendengar dari tabib A, tabib B, tabib C tentang resep untuk penyakit anaknya, dia mendapatkan resep, kemudian dia buat sendiri obat untuk anaknya ini. Anaknya bukannya sembuh, tetapi makin parah penyakitnya. Karena si anak makin parah penyakitnya, sudah sekarat, nah, dia tega. Tega untuk menempatkan anaknya itu di teras rumah ya. Kenapa dia melakukan hal ini? Karena pada waktu sakit, biasanya kan ada kerabat, keluarga yang datang untuk menjengukkan. Kalau kerabat, tamunya datang, datang ke dalam rumahnya, maka tamu-tamunya ini, bisa melihat betapa banyak harta kekayaan yang dia miliki. Dia tidak mau tamu-tamunya, kerabatnya, keluarganya, mengetahui kekayaan yang dia miliki. Makanya dia menempatkan anaknya itu di teras rumahnya. Supaya tamu-tamunya, keluarganya, kerabatnya itu tidak sampai masuk ke dalam rumahnya. Cara berpikir orang yang sangat kikir demikian. Nah, di suatu pagi, Sam Buddha dengan mata Buddha beliau melihat dunia ini. Siapakah orang yang bisa ditolong atau yang pantas ditolong pada saat itu? Di dalam jangkauan mata Buddha beliau, Sam Buddha melihat mata kundali ini. Beliau, Sam Buddha melihat bahwa mata kundali ini merupakan orang yang tepat untuk ditolong. Dan nantinya, Sam Buddha mengetahui bahwa akan banyak, akan ada orang yang mencapai kesucian, termasuk mata kundali dan papanya. Ketika Sam Buddha membabarkan dama, maka Sam Buddha pun memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal atau rumah dari mata kundali. Setelah berpindah patah, memakan hasil hasil pindah patah, Sam Buddha lantas pergi ke rumah mata kundali. Pada saat itu, mata kundali sedang terbaring lemah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun dari ranjanya. ketika Sam Buddha berada di depan pintu, di depan rumah dari mata kundali ini. Karena mata kundali berparing, mukanya mengarah ke dalam rumah, sehingga dia tidak mengetahui kedatangan Sam Buddha. Lantas Sam Buddha menggunakan kesaktian beliau untuk memancarkan cahaya, cahaya, aura. Ketika melihat cahaya yang terang, mata kundali ini berbalik dan melihat Sam Buddha ada di depan rumahnya. Dia begitu bahagia. Begitu bahagia melihat Sam Buddha yang datang. Dia berpikir, dia yakin Sam Buddha datang demi dia. Tumbuh perasaan bahagia, tumbuh keyakinan kepada Sam Buddha. Begitu besarnya kekuatan dari kebahagiaan ini, begitu besarnya keyakinan dari yang dia miliki, dia berusaha untuk anjali, memberikan penghormatan kepada Sam Buddha walaupun dia sendiri lemah. Nah, pas pada saat dia memberikan penghormatan dengan pikiran yang bahagia, dengan pikiran yang penuh keyakinan kepada Sam Buddha, pada saat itu dia meninggal. Orang atau makhluk hidup yang meninggal dengan pikiran yang bahagia akan terlahir kembali di mana? Alam yang bahagia. Demikian pula yang terjadi dengan mata kundali ini. Mata kundali terlahir kembali di alam tawatinsa. Di alam, karena pikirannya yang baik ketika meninggal. Walaupun mata kundali ini hidup tidak banyak berbuat baik. Karena lingkungan orang tuanya yang kikir mengkondisikan dia tidak mengetahui dhamma. mengkondisikan dia untuk tidak banyak berbuat baik. Tetapi, karena ketika menjelang ajal dia ada melakukan perbuatan yang baik, pikiran yang baik, sehingga dia bisa terlahir kembali di alam dewata. Sementara itu, papanya mata kundali sangat bersedih atas kepergian dari anaknya. Dia menangis, bersedih, sulit untuk menerima kenyataan ketika berpisah dengan orang yang kita cintai. Itulah yang terjadi dengan papanya mata kundali. Mata kundali mengetahui kesedihan dari papanya sehingga dia ingin menyadarkan papanya itu supaya papanya tidak larut di dalam kesedihan. Dia pun turun ke alam manusia. Menyadarkan papanya bahwa dia itu sudah terlahir kembali ke alam manusia. Tidak ada gunanya bersedih. Bersedih atas kepergian seseorang mengharapkan sesuatu yang telah tiada itu tidak ada gunanya. Nah, setelah menyadarkan papanya mata kundali menceritakan bahwa dia telah terlahir kembali di alam yang bahagia. Papanya heran perbuatan baik apa yang kamu lakukan sampai bisa terlahir di alam yang baik itu alam dewata. Mata kundali bilang dia bercerita bahwa dia melihat Sambuddha kemudian muncul perasaan bahagia muncul keyakinan dan dia memberikan penghormatan itu perbuatan baik yang dia lakukan. Papanya tidak percaya. Masa perbuahannya dengan melakukan perbuatan baik yang sederhana ini seseorang bisa terlahir di alam alam dewata alam surga ya. Nah, kemudian mata kundali ini meminta menganjurkan papanya untuk berdana kepada Sambuddha mengundang Sambuddha datang ke rumahnya dan berdana makanan. Nah, setelah itu papanya Mata Kundali mengundang Sambuddha untuk menerima dana makanan di rumahnya. Sambuddha datang ke rumah papanya Mata Kundali. Papanya Mata Kundali berdana makanan kepada Sambuddha dan juga Bikus Sangga. Setelah berdana makanan setelah Sambuddha memakan makanan yang didanakan papanya Mata Kundali mulailah bertanya kepada Sambuddha Bante apakah benar hanya dengan memiliki keyakinan kepada Sambuddha Dhamma dan Sangga dengan pikiran yang bahagia seseorang bisa terlahir kembali di alam dewata. Nah, Sambuddha mengatakan apakah anak kamu tidak menceritakan hal ini? Apakah anak kamu tidak mengatakan bagaimana dia bisa terlahir kembali di alam dewata? Nah, kemudian Sambuddha memanggil Mata Kundali ini. Mata Kundali turun dan kembali mengulang apa yang telah dia alami. Setelah itu Sambuddha membabarkan Dhamma dan di akhir pembabaran Dhamma ini Mata Kundali dan juga papanya mencapai tingkat kesucian Sotapana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedamma kita bisa lihat kalau hidup kita kita menggantungkan hidup pada orang yang kikir walaupun dia kaya itu sama saja seperti kita tidak menggantungkan hidup kepada seseorang kenapa kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan dari orang tersebut karena dia kikir dia tidak mau mengeluarkan harta bendanya untuk kita dia tidak mau mengeluarkan kekayaannya untuk kita dia tidak mau mengorbankan harta kekayaannya nah, karenanya kita perlu memiliki atau mencari pasangan yang memiliki kedermawanan termasuk diri kita sendiri harus dermawan juga loh dermawan dalam arti kita mau juga bekerja kita mau memberikan tenaga kita jangan sampai misalnya suami capek-capek mencari penghasilan di luar tetapi kita sendiri tidak mau memberikan tenaga kita dalam bentuk misalnya mengurus rumah tangga dalam bentuk misalnya mengurus anak-anak dalam bentuk apa mengurus hal-hal yang lain sehubungan dengan kehidupan rumah tangga jadi kita juga harus mau memberi kita juga harus memiliki sifat kedermawanan tidak harus memberikan harta benda atau materi kita boleh memberikan tenaga ide pikiran ataupun hal-hal lainnya jadi kedermawanan ini penting untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan dhamma yang pertama bapak ibu saudara-saudari sedhamma memiliki keyakinan kepada buddha dhamma dan sangga yang kedua memiliki kedermawanan yang ketiga bapak ibu saudara-saudari sedhamma usahakan kita memiliki pasangan hidup yang memiliki moralitas moralitas ini sangat penting karena moralitas ini merupakan penghindar dari hal-hal buruk yang bisa kita alami kalau kita memiliki suami atau istri seorang pembunuh cepat atau lambat kita bisa bermasalah dengan hukum jangan-jangan nanti kita malah dibunuh namanya juga pembunuh kalau kita memiliki pasangan suami atau istri seorang pengambil barang yang tidak diberikan seorang pencuri jangan-jangan kita juga akan bermasalah dengan hukum jangan-jangan barang-barangnya kita barang pribadi kita hilang karena diambil oleh pasangan kita kalau pasangan kita seorang misalnya pembuat asusila gitu jangan-jangan pasangan kita berselingkuh apa kalau seorang pembohong jangan-jangan kita nanti ditipu kalau seorang mabuk-mabukan jangan-jangan dia melakukan banyak perbuatan-perbuatan buruk nah hal-hal ini yang mana akan menimbulkan kehancuran pada rumah tangga kita kita mungkin mendapatkan KDRT kita mungkin mendapatkan masalah tentang orang ketiga kita mungkin sering bertengkar karena memiliki pasangan yang tidak memiliki moralitas memiliki moralitas ini sangat penting seseorang yang pintar tapi tidak memiliki moralitas maka orang tersebut bisa semakin berbahaya bagi dunia bagi diri kita kenapa dia pintar tapi tidak memiliki moralitas semakin pintar dia berarti semakin mampu dia untuk menipu orang lain semakin mampu dia untuk menimbulkan penderitaan bagi orang lain kan dia pintar jangan-jangan dia membohongi kita menipu kita tanpa kita ketahui loh karena dia pintar tapi kalau orang yang biasa-biasa hanya tidak sepintar dia belum tentu dia punya kemampuan untuk melakukan perbuatan jahat yang besar justru karena kepintarannya itu tetapi tidak memiliki moralitas maka dia mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang besar semakin pintar dia semakin berbahaya dia kalau tidak memiliki moralitas sehingga alangkah baiknya kita memperhatikan moralitas dari pasangan kita nah ada seorang pengusaha di Singapura Tan Nam Seng pengusaha besar dulunya dia pernah mencapai kesuksesan perusahaan yang dia miliki sampai-sampai bisa memperkerjakan seribu orang loh di Singapura tentunya jumlah yang sangat besar nah Tan Nam Seng ini dia bisa menjadi orang sukses bisa menjadi orang yang kaya melalui perjuangan yang panjang dengan susah payah katanya dulu dia sempat menjadi kuli waktu umurnya masih belasannya baru pertama-tama bekerja kemudian dengan susah payah akhirnya dia bisa membangun perusahaannya sendiri perusahaan kargo perkapalan gitu nah akhirnya perusahaannya ini semakin besar semakin besar dan Tan Nam Seng ini memiliki tiga orang anak semuanya perempuan tiga orang anak dan ketiga anaknya ini bekerja di perusahaan yang dia dirikan ini di masa-masa jayanya perusahaannya tersebut perusahaannya ini bisa memperkerjakan seribu orang seribu orang jumlah yang sangat besar nah anaknya yang pertama Sailor nikah dengan seorang pria pria ini mungkin pinter ya mungkin pintar mungkin pandai pandai apalah sehingga sangat disayangi oleh papa mertuanya dalam hal ini Tan Nam Seng sangat menyayangi mantunya ini saking sayangnya dia membimbing lantas memberikan jabatan yang tinggi di perusahaan yang dia pimpin intinya dia menganggap mantunya ini si Spencer seperti anaknya sendiri dia mempercayakan si mantunya ini untuk memimpin perusahaan yang begitu besar nah 8 tahun setelah menikah dengan putri pertama dari Tan Nam Seng ini ternyata ketahuan dia ketahuan selingkuh dia selingkuh lantas dia menggunakan uang perusahaan untuk bergaya hidup mewah bersenang-senang berfoya-foya dia membeli mobil mobil yang mewah membeli jam tangan yang mewah dan menghidupi wanita simpanannya menghidupi nah hal ini ketahuan sama istrinya istrinya tentunya sakit hati ya suami yang diperlakukan dengan baik yang mana sampai-sampai papanya itu memberikan kepercayaan yang begitu besar sampai memimpin perusahaan yang dimiliki oleh papanya itu eh kok tega-teganya selingkuh ya selingkuh kok tega-teganya memanfaatin kepercayaan dari papanya nah tetapi anak dari tanam seng ini tidak mau sampai ribut kenapa dia sudah punya tiga orang anak kalau dia cerai bagaimana masa depan anak-anaknya dia memikirkan masa depan anak-anaknya tiga orang anak nah akhirnya dia tidak memutuskan untuk cerai dia memaafkan tanam seng eh tanam seng dia memaafkan suaminya ini si spencer ya namanya memaafkan tentunya tidak mudah ya apalagi kalau dihianati begitu ya sudah diberi kepercayaan yang begitu besar tetapi kenyataannya dihianati nah akhirnya sebagai jalan keluar sailor ini pergi konseling bersama dengan suaminya konseling itu semacam konsultasi ke ahli ahli yang pandai dalam hal rumah tangga gitu tetapi konseling yang dilakukan ternyata tidak terlalu berefek Spencer tiga tahun kemudian ternyata didapetin lagi selingkuh bahkan sudah punya dua orang anak dari wanita selingkuhannya tersebut nah sebelum Spencer ketahuan untuk kedua kalinya selingkuh dia itu sempat membujuk-bujuk papa mertuanya membujuk-bujuk saudara iparnya termasuk istrinya untuk menjual perusahaan yang mereka pimpin perusahaan yang mereka pimpin ini sejak si Spencer ini menjadi pemimpin di sana perusahaannya merosok penjualannya turun keadaan tidak sehat ini akhirnya sebagai jalan keluar si Spencer membujuk papa mertuanya dan juga saudara-saudara iparnya termasuk istrinya untuk menjual perusahaan tersebut nah karena papanya Syler dalam hal ini Tan Nam Seng sudah tua dia pikir sudah waktunya untuk pensiun tidak mau terlalu banyak memikirkan tentang hal ini maka dia mempercayakan segalanya kepada mantunya ini dia mempercayakan sehingga dia setuju aja perusahaan tersebut dijual demikian pula saudara-saudara iparnya dan juga istrinya dan si Spencer ini mengatakan nanti setelah dijual maka uang hasil penjualan itu akan diberikan sebesar 1 juta dolar 1 juta dolar Singapura kepada papa mertuanya dan juga istrinya tetapi setelah menjual perusahaan ini sahamnya eh ternyata si Spencer ini tidak memberikan 1 juta seperti yang dia janjikan dia hanya mentransfer sebesar 450 ribu si tanam si tanam ini karena tidak mau ribut akhirnya hanya diam-diam tetapi istrinya dalam hal ini anak tanam sen tidak bisa menerima kenyataan ini kok suaminya tega melakukan hal ini tidak bisa dipercaya awalnya dia bilang dia akan memberikan 1 juta tetapi yang dia transfer yang dia berikan hanyalah 450 ribu sisanya 550 ribu itu kemana 550 ribu itu dolar Singapura jumlah yang tinggi nah akhirnya sailor ini pergi menyelidiki kemana uang 550 ribu tersebut dan setelah menyelidiki barulah ketahuan ternyata uang tersebut dipakai untuk beli rumah dan ketahuan ternyata suaminya ini selingkuh aduh betul-betul kehidupan yang gak nyaman ketahuan dua kali selingkuh awalnya dimaafin tetapi masih tetap aja selingkuh sudah pergi konselin masih aja selingkuh jadi seakan-akan konselin ini tidak berefek kepada healthy spencer nah akhirnya ketika perusahaan sudah dijual uang juga sudah ditransfer ke rekening dari tanam sen tetapi orang-orang yang kerja di perusahaan tersebut baik spencer saudara-saudara iparnya dalam hal ini sailor dan adik-adiknya masih tetap bekerja di perusahaan tersebut jadi perusahaan ini yang dijual itu sahamnya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu masih tetaplah sama belum terjadi perubahan nah pada saat itu tiba-tiba adiknya sailor dipecat dari perusahaan yang yang dipimpin oleh si spencer ini perusahaan ini dulunya merupakan militer enam sen nah ketika dipecat adik iparnya itu menelpon papanya dia bilang bahwa dia dipecat nah papanya mendengar hal ini lantas langsung telpon ke mantunya ini mantunya langsung telpon kenapa kamu memecat dia apa alasannya karena saya minta untuk ketemu langsung diskusi kenapa dia melakukan hal itu itu kan perusahaannya dia dulu dulu ya sebelum dijual kok tega melakukan hal ini nah minta untuk ketemu nah minta untuk ketemu tetapi si spencer ini berusaha untuk menghindar tidak pernah mau ketemu nah karena terus-terus menghindar akhirnya kepikiran papanya si siler tanam saya itu kepikiran rupanya mantunya ini betul-betul sudah kelewatan dia betul-betul punya niat yang buruk dia sudah selingkuh kemudian perusahaan yang dia yang dia punya dulu mau diambil alih mau diambil alih sepenuhnya oleh si spencer ini sakit hati tidak bisa menerima kenyataan ini dia tidak bisa tidur dia depresi depresi tidak bisa tidur selama beberapa hari akhirnya suatu saat di hari keberapa ketika dia lagi keluar dia melihat mantunya ini si spencer lagi makan di sebuah kedai kopi yang pada saat dia lihat hal tersebut dia langsung pergi ke kantornya ambil pisau ambil pisau kemudian menemui si spencer ketika bertemu dia langsung menikam mantunya ini dia bilang kamu sudah keterlaluan jadi si tanam seng ini karena sudah tidak bisa menahan kesabaran dia berpikir mantunya ini sudah kelewatan dan memang kelewatan kepercayaan yang diberikan begitu besar disalahgunakan kemudian dia juga telah menyakiti anak anak anaknya tanam seng ini dibunuh ditikam tiga kali ditikam tiga kali dan akhirnya si spencer ini meninggal dunia dan tanam seng dihukum dihukum karena telah membunuh nah dari kisah ini bapak ibu saudara-saudara sedama kalau kita memiliki pasangan hidup yang tidak memiliki moralitas cepat atau lambat kita akan mendapatkan masalah dari dia kesulitan dari dia kenapa karena dia bisa melakukan hal-hal buruk kepada diri kita atau keluarga kita kalau hal-hal buruk tersebut masih bisa ditolerir ya oke-oke aja tetapi kalau hal-hal buruk itu sangat parah tentunya hidup kita akan sangat menderita nah itu poin ketiga selanjutnya bapak ibu saudara-saudari sedama apa yang harus dimiliki oleh pasangan kita yang harus dimiliki oleh pasangan kita adalah kebijaksanaan sama panya yang pertama kan sada sama car sama sada kemudian sama caga atau kedermawana yang ketiga sama sila yang keempat sama panya kebijaksanaan jadi baik suami atau istri harus memiliki empat kualitas ini keyakinan kedermawanan moralitas dan kebijaksanaan kebijaksanaan disini artinya adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baik dan buruk dalam pengertian damma ya dalam pengertian damma sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang berguna yang mendatangkan kebahagiaan hal-hal yang baik yang bisa mengurangi kekotoran batin sesuatu yang buruk adalah hal-hal yang bisa mendatangkan penderitaan kerugian kesensaraan yang memperbesar kekotoran batin menambah kekotoran batin kita jadi di dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mampu membedakan kemudian melakukan apa yang kita ketahui tersebut maka kita bisa dikatakan memiliki kebijaksanaan kita tahu oh ini perbuatan yang baik ini perbuatan yang berguna kita tahu ini perbuatan yang tidak baik ini perbuatan yang tidak berguna ini perbuatan yang bisa mendatangkan penderitaan ini merupakan perbuatan buruk kita bisa membedakannya ketika kita mampu membedakannya dan melakukan hal-hal yang baik menghindari hal-hal yang buruk maka bisa dikatakan kita memiliki kebijaksanaan tetapi kalau kita hanya sekedar tahu tanpa melakukan apa yang kita tahu itu tidak bisa dikatakan kita itu bijaksana jadi kita harus mampu menerapkan apa yang kita tahu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan hal-hal yang buruk melakukan hal-hal yang baik kalau kita hanya punya pengetahuan tetapi kita tidak mempraktekkan pengetahuan tersebut maka tidak bisa dikatakan kita itu bijaksana kebijaksanaan ini penting di dalam kehidupan kalau kita tidak bijaksana banyak masalah-masalah yang kita hadapi kita tidak bisa memecahkan masalah tersebut seseorang yang memiliki kepribadian atau kebijaksanaan dia mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu nah jangan sampai kita itu juga salah memilih pasangan yang mana pasangan kita memiliki kelainan kepribadian misalnya saja psikopat tau psikopat psikopat itu kelainan kepribadian kelainan kepribadian itu dimana dia tidak tidak bisa memiliki empati empati terhadap penderitaan dari orang lain jadi ketika melihat penderitaan orang lain makhluk lain bagian otaknya yang beraktifitas itu bukan bagian otak empati kalau orang biasa orang normal ketika melihat penderitaan makhluk lain penderitaan orang lain maka bagian otak yang beraktifitas adalah bagian otak yang disebut empati dia bisa merasakan penderitaan orang lain dia merasa kasihan kepada penderitaan orang lain atau makhluk lain kalau seorang psikopat dia tidak memiliki empati yang demikian malah yang aktif itu bagian otak yang berhubungan dengan kesenangan jadi dia seharusnya akan menikmati penderitaan orang lain atau makhluk lain sehingga dia itu tega tega membunuh tega menyakiti orang lain jadi ciri-ciri seorang psikopat itu biasanya dia itu sadis kejam dia rela atau tega menyakiti orang lain walaupun orang lain itu keluarganya sendiri orang-orang yang dia cintai kenapa karena dia tidak memiliki perasaan perasaan yang mana merasakan penderitaan orang lain atau makhluk lain nah kalau kita memiliki pasang endemiknya itu bahaya perlu hati-hati sulit untuk melihat seseorang psikopat atau tidak karena dia kelihatan seperti orang-orang normal lainnya dia bisa sukses malah dia itu pandai nipu dia pandai nipu sehingga tidak kelihatan bahwa dia itu psikopat nah sama seperti seorang wanita di Korea di Korea dia adalah wanita psikopat Oh Min Su Oh Min Su dia seorang wanita psikopat dia cantik dia juga memiliki perilaku yang lemah lembut sehingga tidak disangka orang-orang tidak menyangka bahwa dia itu psikopat tutur katanya lembut perilakunya lembut eh ternyata dia itu pembunuh jadi Oh Min Su ini memiliki gaya hidup yang senang berfoya-foya wan sebanyak apapun bisa dia pergunakan dalam waktu sekejap hanya untuk pergi belanja hanya untuk bersenang-senang nah dia tidak bisa merubah gaya hidupnya ini dia bekerja di satu perusahaan asuransi sebagai agentnya karena dia bekerja di perusahaan asuransi sebagai agent dia mengetahui kelemahan dari asuransi tersebut nah dia dia kan menikah punya suami waktu itu dia lagi kesulitan uang kebiasaan atau gaya hidupnya bersenang-senang berfoya-foya serupanya membuat dia ingin punya uang yang banyak akhirnya dia menggunakan kelemahan dari asuransinya itu dengan cara-cara yang tidak benar suaminya suaminya loh bayangkan suaminya sendiri dia kasih obat tidur atau obat bius kemudian setelah suaminya tidak sadarkan diri apa yang dia lakukan dia ambil jarum dia tusuk-tusuk mata suaminya apa yang terjadi kalau matanya kita ditusuk ya buta kan buta dan katanya klaim asuransi tertinggi kematian yang kedua klaim asuransi tertinggi kedua adalah kebutaan jadi dengan keadaan yang buta dia bisa mendapatkan uang asuransi yang besar itulah sebabnya dia membutakan mata dari suaminya ini suaminya sama sekali tidak menyangka bahwa istrinya yang begitu lemah-lembut tega melakukan hal ini begitu kejam ditusuk-tusuk ya tentunya buta dong bengkak ketika suaminya sadar dia tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi dia sama sekali tidak berpikir curiga bahwa istrinya yang melakukan dalam keadaan hidup tanpa penglihatan kemudian beberapa bulan berlalu kembali si Om Mingsu ini melakukan aksinya apa yang dia lakukan dia bunuh suaminya dia bunuh suaminya dan dia mendapatkan uang asuransi kematian nilainya miliaran rupiah tetapi uang miliaran rupiah tersebut dalam sekejap habis dia kemudian Om Mingsu mendapatkan suami kedua mendapatkan suami kedua rupanya kebiasaannya untuk berfoya-foya untuk bersenang-senang belumlah bisa berubah kembali dia cari cara untuk mendapatkan uang dan kembali dia memanfaatin kelemahan asuransi suaminya kembali dikasih obat tidur atau obat bios kemudian ditusuk-tusuk matanya dan dia mendapatkan uang asuransi kemudian suami keduanya meninggal juga karena perbuatannya dia kembali mendapatkan uang asuransi tetapi uang asuransi yang dia dapatkan tidaklah sebesar suami pertama karena suami pertama kedua sudah meninggal dia tidak mendapatkan pasangan baru tidak mendapatkan pasangan baru dia berpikir-pikir siapa lagi yang bisa jadi korban bayangkan seorang psikopat cara berpikirnya begitu dia tidak memikirkan penderitaan dari orang lain dia pikirkan bagaimana dia itu bisa mencapai apa yang dia inginkan terlepas itu mendatangkan penderitaan bagi orang lain atau makhluk lain itu tidak ada masalah yang penting dia sendiri mencapai atau mendapatkan apa yang dia inginkan nah karena tidak mendapatkan korban keluarganya sendiri dijadikan korban mamanya dibuat buta saudara-saudaranya juga dibuat buta dari ketiga dari beberapa orang ini totalnya itu dia bisa mendapatkan uang asuransi miliaran juga akhirnya suatu hari dia ketahuan melakukan aksi kejahatannya ketika dia ingin membakar satu rumah sakit satu rumah sakit dan dia kedapatan ketika dia ditangkap maka kejahatan-kejahatan lainnya akhirnya terungkap dimana dia membunuh suami pertama suami kedua dia membutakan suami pertama suami kedua dan kemudian saudara-saudaranya dibutakan semua kejahatan-kejahatannya itu terungkap nah bapak ibu saudara-saudari sedama kalau kita memiliki pasangan yang punya kelainan kepribadian maka hal itu cukup berbahaya untuk kehidupan kita itulah sebabnya kita perlu memilih-milih lihat dengan jelas siapakah yang akan menemani saya di dalam kehidupan ini karena kita hidup menikah kan bukan untuk waktu sebentar bukan untuk waktu yang singkat satu minggu dua minggu tetapi kita berencana untuk kalau bisa seumur hidup kita karena ini waktu yang lama maka kita perlu mempertimbangkan hal-hal ini jangan karena cinta sesaat lantas kita mengorbankan masa depan yang begitu panjang cinta sesaat lantas penderitaan seumur hidup jangan karena kekayaan jangan karena penampilan jangan karena mengejar nafsu mengejar kesenangan akhirnya kita menderita untuk waktu yang lama kita harus berpikir bagaimana masa depan kita nah itu empah hal bapak ibu saudara-saudari sedangma yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan karakter atau kepribadian kualitas-kualitas sedangma yang dimiliki oleh pasangan kita nah bapak ibu saudara-saudari sedangma kita kan hidup ingin mendapatkan kebahagiaan termasuk di dalam kehidupan berumah tangga kalau kita sudah mendapatkan pasangan yang baik yang sesuai bagi kita mungkin kita ingin di kehidupan selanjutnya tetap bersama dengan dia sama seperti yang dialami oleh bodhisatta bodhisatta dengan istrinya saudara di dalam banyak kehidupan mereka sering hidup bersama hidup di dalam keharmonisan saling mengembangkan saling mendukung saling mencintai dan di dalam kehidupan bersama ini mereka menumbuhkan batin yang baik menumbuhkan hal-hal damai yang baik jadi pernikahan itu dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan batin nah kalau kita sudah mendapatkan pasangan yang baik pasangan yang sesuai dengan kita dan berharap di masa depan di kehidupan-kehidupan yang akan datang tetap ingin bersama dengan pasangan ini maka penuhilah empat hal yang tadi Bante katakan sama-sama memiliki keyakinan kepada Buddha dan Madan Sangga sama-sama memiliki kedermawanan yang setara sama-sama memiliki moralitas yang setara sama-sama memiliki kebijaksanaan yang setara kalau kita memiliki empat hal ini maka kita akan bisa bertemu kembali menjadi pasangan suami-istri di kehidupan yang akan datang karena empat hal ini sangat mendukung untuk kehidupan bersama kalau seandainya satu moralitasnya baik satu moralitasnya buruk satu dermawan dan satu kikir mungkin kehidupan yang akan datang belum tentu ketemu kenapa kamarnya itu tidak tidak sama kuatnya bagaikan mungkin satu bisa terjatuh ke alam yang rendah satu terjatuh satu berada di alam yang bahagia kenapa karena kamarnya tidak mendukung kalau kita setara sama-sama kuat dalam kebajikan kemungkinan kita akan terlahir di alam yang sama kemungkinan kita akan mendapatkan kondisi yang sama seseorang bisa menjadi suami-istri dan bertahan lama kemungkinan mereka memiliki kekuatan kamar yang setara kalau tidak setara mereka susah untuk hidup bisa hidup bersama kenapa karena apa yang dimakan suaminya biasanya juga dimakan oleh istrinya sama-sama mendapatkan makanan yang sama sama-sama mendapatkan atau menikmati tempat tinggal yang sama sama-sama menikmati pakaian yang hampir setara lah jadi kalau kekuatan kamar kita tidak setara mungkin dan pasti tidak bisa hidup bersama kekuatan kamar harus setara barulah kita bisa hidup bersama nah bapak ibu saudara-saudari saudara-saudara mabante yakin kita semua ingin kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia dan untuk menjalani kehidupan rumah tangga kita milikilah tujuan saya ingin kehidupan rumah tangga saya maju dalam hal materi dan juga maju dalam hal spiritual baik jasmani maupun batin jadi kita menggunakan pernikahan cara hidup dengan berumah tangga ini sebagai sarana untuk mengembangkan materi dan juga batin kita jangan semata-mata untuk mengejar pencapaian materi yang tinggi tetapi kita gunakan juga untuk pencapaian spiritual batin yang baik batin yang luhur di dalam sarania dammasutta ada dikatakan bahwa ada enam hal yang mana mendukung untuk saling mengenang saling mencintai saling menghormati saling menolong saling menghindari percekcokan dan menunjang ke arah kerukunan persatuan dan kesatuan enam damma ini patut kita praktekkan di dalam kehidupan berumah tangga tiga damma yang terakhir berhubungan dengan moralitas berhubungan dengan kedermawanan dan berhubungan dengan kebijaksanaan jadi bantai tidak akan bahas tiga damma yang terakhir ini tetapi tiga damma yang di awal perlu kita praktekkan juga di dalam kehidupan berumah tangga apa tiga damma yang awal ini kita memancarkan cinta kasih kita melalui perbuatan badan jasmani terhadap pasangan ataukah anggota keluarga kita itu hal pertama hal kedua kita memancarkan cinta kasih melalui ucapan kita terhadap pasangan kita yang ketiga kita memancarkan cinta kasih melalui pikiran kita terhadap pasangan kita jadi kita mempraktekkan ini memancarkan cinta kasih dalam bentuk perbuatan badan jasmani dalam bentuk ucapan dan juga dalam bentuk pikiran apakah berada di depan pasangan kita atau di belakang pasangan kita jadi dalam hal ini kita tulus betul-betul ingin supaya pasangan kita mendapatkan kebahagiaan mendapatkan kebaikan kita memperlakukan pasangan kita dengan cinta kasih bagaimana memperlakukan pasangan kita dengan cinta kasih dalam hal ini kita berlaku berucap maupun berpikir semuanya dengan tujuan untuk kebahagiaan untuk kebaikan dari pasangan kita hal ini sebetulnya baik untuk pengembangan batin ini merupakan praktek meditasi cinta kasih kalau meditasi cinta kasih yang biasa kita lakukan hanyalah memancarkan pikiran cinta kasih melalui pikiran tetapi kalau kita mempraktekkan pengembangan cinta kasih ini memancarkan cinta kasih ini melalui perbuatan badan jasmani melalui ucapan dan juga pikiran berarti kita melengkapi mengembangkan cinta kasih ini secara sebaik-baiknya sepenuhnya dan batin kita pasti bisa bertumbuh ke arah yang luhur memiliki cinta kasih itu merupakan batin yang luhur batin soh batin brahma kita memperlakukan pasangan kita dengan cinta kasih melalui perbuatan badan jasmani tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti yang menimbulkan penderitaan kepada pasangan kita yang menimbulkan kerugian kepada pasangan kita kita bertutur kata dengan ramah dengan lembut kepada pasangan kita kita melakukan hal-hal semuanya untuk kebahagiaan dan kebaikan pasangan kita kalau kita melakukan hal ini bantai yakin pasangan kita akan mencintai kita akan menghormati kita akan berusaha menolong kita akan mengenang kita akan berusaha menghindari percaya kecokan dan itu mendukung ke arah kerukunan persatuan dan kesatuan jadi dalam hal ini ketika kita mempraktekkan ini berarti kita juga telah bermeditasi kita menghindarkan pikiran-pikiran buruh kita mengembangkan pikiran-pikiran baik yaitu pikiran cinta kasih apakah di depan atau di belakang pasangan kita kita terus melakukan sesuatu mengharapkan sesuatu untuk kebaikan dan kebahagiaan pasangan kita kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang baik pikiran yang positif pikiran yang cinta kasih maka kita akan memiliki batin yang luhur nah batin yang luhur ini sangat baik untuk kehidupan kita itu adalah meditasi loh jadi meditasi itu tidak semata-mata dengan duduk diam lantas tidak bergerak kemudian konsentrasi pada satu objek meditasi tidak meditasi itu sebetulnya kalau di dalam buddhist adalah untuk mengembangkan batin kita ke arah yang luhur ke arah yang luhur itu yang bagaimana memiliki cinta kasih yang mengurangi kekotoran-kekotoran batin kita memiliki kasih sayang memiliki simpati memiliki keseimbangan nah itu arah yang luhur nah bapak ibu saudara-saudari sedang ada seorang wanita di India wanita ini merupakan pengantin baru baru menikah beberapa lama baru menikah beberapa lama tetapi dia menemukan suaminya ternyata selingkuh ada orang ketiga dia selingkuh dengan teman kantornya baru menikah eh ternyata pasangannya sudah selingkuh bagaimana rasanya sakit hati apa macam-macam perasaan yang gak nyaman muncul emosi yang gak nyaman merasa dihianati merasa dikecewakan merasa hidup ini tidak ada artinya lagi merasa hampa mau bagaimana putus asa dalam keadaan begitu dia tidak mungkin kembali ke rumah orang tuanya dia malu baru menikah berapa lama eh tau-taunya suaminya itu selingkuh dia juga berpikir kalau dia dia kembali ke rumah orang tuanya mungkin tidak bisa menerima kenyataan ini tahu bahwa mantunya selingkuh mumet akhirnya yang ada di dalam pikirannya dia ingin bunuh diri supaya masalah yang dihadapi hilang itu yang dia pikirkan ya nah memutuskan untuk bunuh diri dia naik ke lantai atas rumahnya apa yang dia mau lakukan dia mau loncat lompat lompat turun itu caranya bunuh diri tetapi ketika setelah sampai di lantai atas rumahnya ingin melompat tiba-tiba pemikiran lain muncul di dalam otaknya ya bagaimana ya kalau saya pergi konsultasi ke orang ke seorang guru spiritual mungkin saya bisa mendapatkan jalan keluar di India banyak guru-guru spiritual nah maka dia akhirnya pergilah ke seorang guru spiritual dia cerita tentang masalah yang dia harapi guru spiritualnya ini lantas memberikan solusi apa solusi yang dia berikan solusi yang dia berikan adalah dia disuruh untuk berpikir hal-hal yang baik dia disuruh untuk memikirkan saya mencintai suami saya saya menghormati suami saya hubungan saya dengan suami saya adalah hal yang sangat penting saya kuat saya kuat menghadapi hal ini nah itu hal-hal positif yang disuruh untuk dipikirkan si wanita ini berpikir bagaimana mungkin saya bisa berpikir hal-hal yang demikian itu tidak sesuai dengan kenyataan guru spiritualnya bilang lakukan aja lakukan aja tanpa perasaan jadi bagaikan mantra diulang-ulang seperti mantra mantra aja jadi diulang-ulang saya mencintai suami saya saya menghormati suami saya hubungan saya dengan suami saya adalah hal yang sangat penting itu aja yang disuruh diulang-ulang disuruh praktek sekarang praktek praktek tidak harus tunggu sampai di rumah baru praktek lakukan sekarang jadi dia melakukan hal ini nah dia melakukan hal ini sampai di rumahnya di rumahnya suaminya kan pulang kerja biasanya malam-malam pulang kerja ketika suaminya pulang kerja dasar memang pemikiran suaminya sudah ingin berpisah dari dia dia ingin menyakiti istrinya ini supaya dia bisa berpisah nantinya nah tiba di rumah suaminya mulai melakukan aksi-aksi yang mana bertujuan untuk menyakiti istrinya supaya mereka akhirnya betul-betul bisa cerai bisa pisah gitu tetapi sang istri tidak melakukan apa-apa sang istri sibuk dengan apa yang harus dilakukan apa yang harus dipikirkan yang sudah diberitahu oleh guru spiritualnya saya mencintai suami saya saya menghormati suami saya hubungan saya dengan suami saya adalah hal yang sangat penting suaminya yang melihat istrinya sama sekali tidak tersakiti makin jengkel kan dia tujuannya ingin menyakiti ternyata apa yang dia lakukan tidak berhasil menyakiti akhirnya suaminya semakin menjadi-jadi nah suaminya semakin menjadi-jadi dan si istri ini besoknya kembali ke guru spiritual dia bilang wah apa yang kamu ajarkan itu tidak ada efeknya kok kamu tahu tidak ada efeknya ditanya suami saya makin menjadi-jadi dia makin berteriak-teriak gitu makin kesal makin jengkel suami saya ingin membuat saya sakit hati gitu ingin membuat saya menderita ingin menyiksa saya nah si guru spiritual itu bilang kamu jangan sampai kalah kamu jangan sampai tersakiti lanjutkan hal itu nah mendengar kata-kata jangan sampai kalah dia jadi semangat gitu jangan sampai kalah kan jangan sampai tersakiti maka dia melanjutkan hal ini waktu berlalu situasinya tidak berubah sama sekali tetapi dia sudah lebih bisa menerima kenyataan ini ketika hal-hal buruk terjadi seperti itu emosinya tidak terlalu main tidak labil ya dia tidak tenggelam di dalam kesedihan dia tidak tenggelam di dalam emosi-emosi negatif dia stabil stabil walaupun keadaan atau situasi tidak nyaman dia tetap stabil nah sampai akhirnya beberapa bulan berlalu suaminya pun memutuskan untuk berpisah dari dia suaminya bilang dia mau ke luar negeri ke luar negeri tentunya dengan wanita selingkuhannya yang dan memutuskan untuk berpisah dengan dia ketika hal ini terjadi dia bisa menerima walaupun hal itu tidak nyaman walaupun hal itu bukan sesuatu yang baik tetapi dia bisa menerima hal ini dengan lapan dada dia telpon guru spiritualnya dia bilang kami sudah berpisah suami saya pergi ke luar negeri dengan wanita itu ditanya sama guru spiritualnya kamu bagaimana saya baik-baik saja saya bisa menerima hal ini nah dulu dia tidak bisa menerima kenyataan ini sampai mau buduh diri tetapi setelah sering-sering memancarkan cinta kasih mengucapkan hal-hal baik ini pikirannya emosinya stabil dan waktu berlalu kehidupannya harus tetap berjalan dia akhirnya bekerja dan dia sudah melupakan suaminya kenapa tidak ada pemikiran bahwa suaminya akan balik lagi tidak ada pemikiran bahwa dia akan bisa memiliki rumah tangga lagi dengan suaminya dia sudah melupakan suaminya ternyata beberapa bulan berlalu akhirnya suaminya tiba-tiba telpon telpon dia bilang dia ingin kembali telpon nah karena dia sudah stabil emosinya sudah ngerti bagaimana mengolah pemikiran pemikirannya akhirnya dia menerima kembali suaminya itu mereka membentuk rumah tangga yang baru berhasil memiliki anak-anak dan kehidupan rumah tangganya baik nah bapak ibu saudara-saudari sedang-saudari jadi dalam hal ini kalau kita mampu memiliki pikiran pikiran yang baik mengembangkan cinta kasih kepada pasangan kita hal itu sangat baik untuk emosi kita hal itu sangat baik untuk pengembangan batin kita kita bisa mengembangkan batin kita ke arah yang luhur itu juga meditasi loh jadi itulah yang perlu kita lakukan bapak ibu saudara-saudari sedang-saudari praktek-praktek dhamma yang mengarah kepada keharmonisan kebahagiaan rumah tangga yang madang bisa mengembangkan batin kita ke arah yang luhur mengurangi kepotoran batin kita bantai ulangi hal-hal apa yang perlu kita perhatikan yaitu kita suami istri harus memiliki keyakinan yang sama keyakinan kepada buddha dhamma dan sangga kedermawanan yang sama kemudian moralitas yang sama dan kebijaksanaan yang sama dan kemudian kita juga perlu mengembangkan cinta kasih memancarkan cinta kasih melalui badan jasmani melalui ucapan dan juga melalui pikiran kepada pasangan kita apakah kita lagi berada di depan atau di belakang pasangan kita jadi dalam hal ini kita tulus memancarkan cinta kasih kepada pasangan kita bukan di depan baik di belakang buruk itu berarti tidak tulus kalau depan dan belakang baik nah itu namanya tulus kita betul-betul mengharapkan kebahagiaan dan kebaikan bagi pasangan kita nah bapak ibu saudara-saudari sedamma demikian yang ingin bante sampaikan semoga kita semua semakin maju dalam dhamma air kata sabbe satta bahwantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia bapak ibu demikianlah dhamma desana yang disampaikan oleh yang mulia bante natasi lotera oke kami menyediakan sesi tanya jawab karena waktu yang agak sedikit mepet mungkin kita akan batasi dua pertanyaan untuk yang tertulis dan satu pertanyaan yang langsung kita buka metode dua seperti biasa langsung ke depan untuk bertanya langsung kepada bante dan tertulis bapak ibu bisa tulis di kertas yang ada di depan bapak ibu masing-masing sebelum kita masuk sesi tanya jawab marilah kita menyanyikan satu buah lagu kembali bertugas para hadirin sekalian kita akan kembali menyanyikan lagu buddhist yang berjudulkan hadirkan cinta pada halaman 92 terima kasih Kita renungi Tentang arah langkah dalam hidup ini Tebakkanlah cinta kasih di lubuk hati Agar bahagia terjadi Sadarlah hai manusia Berpedoman yang benar agar bahagia Pancarkanlah cinta kasih pada sesama Agar bahagia dunia Terkadang hati kita pun terpanang Penantang kemilau dunia Terkadang suara hati pun merontak Rasakan palsunya dunia Hadirkan cinta Satukan rasa di dada Pancarkanlah cinta kasih pada sesama Bahagialah semesta Jauhkan diri Dari amar hati-hati Agar seluruh alam berseri Menyambut indahnya dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! etz Bacar Menyambut indah Penatang kemilau dunia Dewa! Menatang tubuh kemilau dunia Terkadang suara hati pun merontak Benar Rasakan palsunya dunia Hadirkan cinta Satukan rasa di dada Pancarkan kasih pada sesama Bahagialah semesta Jauhkan diri Dari amarah di hati Agar seluruh alam berseri Menyambut indahnya dunia ini Cinta Satukan rasa di dada Pancarkan kasih pada sesama Bahagialah semesta Jauhkan diri Dari amarah di hati Agar seluruh alam berseri Menyambut indahnya dunia ini Bapak ibu Kita buka sesi tanya jawab sekarang Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Bante di depan? Kalau tim Namo budaya Bante 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 pertanyaan yang selalu diulang mungkin ya Tapi saya tidak tahu apakah tadi sempat dijelaskan Ketika kita memiliki pasangan hidup yang mungkin pada saat ini kita merasa bahwa ideal gitu ya Kemelekatan pasti akan terus timbul Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita setelah kehidupan yang sekarang bisa bersama lagi dengan orang yang sama Karena mungkin tadi sudah terpenuhi keyakinannya sudah sama Apakah memang ada Kalau orang-orang bilangnya tips and trick gitu ya Yang harus dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga Ketika memang kita sudah menemui atau kita sudah mendapatkan pasangan ideal di kehidupan saat ini Terima kasih Namo budaya Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Sama Untuk mendapat Untuk bisa bersama lagi di kehidupan yang akan datang ya Sekarang ini misalnya kita sudah mendapatkan pasangan yang ideal Kita cocok gitu Kita merasa bahagia Kita merasa kehidupan kita Seperti surga ya Nah apa yang perlu kita lakukan Yaitu kita berusaha memiliki Kalau tadi dibilang keyakinan sudah sama ya Nah kita selanjutnya adalah berusaha memiliki moralitas yang sama Sama-sama menghindari yang namanya pembunuhan makhluk hidup Menghindari mengambil barang yang tidak diberikan Menghindari perbuatan asusila Menghindari ucapan bohong Menghindari meminum minuman keras Kemudian kita juga harus memiliki kedermawanan yang sama Misalnya pada waktu berdana sama-sama berdana Misalnya dana di wihara ada biku Sama-sama datang berdana Memiliki niat yang sama-sama bertujuan untuk kebahagiaan Misalnya bantainya karena bantainya dengan menerima dana makanan dengan makan bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya Bertujuan untuk kelangsungan buddha sasana misalnya sama-sama memiliki niat dana yang demikian Misalnya pingin dana untuk pembangunan sekolah pingin dana untuk pembangunan wihara lakukan bersama-sama usahakan Kita sering-sering sederajak gitu sederajak di dalam hal kedermawanan Kemudian dalam hal kebijaksanaan sering-sering diskusi Pada saat diskusi kita bisa menyamakan persepsi kita Kita bisa menyamakan pandangan kita Tanya kelemahan dari solusi yang diberikan Tanya keuntungan dari solusi yang diberikan Ketika sama-sama sering diskusi Maka kebijaksanaan biasanya bisa sama Bisa setara gitu ya Sama-sama suka mendengarkan seramadama gitu Sama-sama sering kewihara Nah itu Jadi empat poin ini yang perlu aja diteruskan ya Sama keyakinan Sudah dilakukan Sama sila gitu Kemoranitas sudah dilakukan Sama kedermawanan sudah dilakukan Sama panya sudah dilakukan Jadi Untuk kehidupan yang akan datang Bisa bertemu lagi itu kemungkinannya besar Karena kita memiliki kualitas kama yang sama ya Kita juga memiliki tekat yang sama Hal ini pernah ditanyakan oleh Satu Satu orang Brahmana yang bernama Nakula Mata Atau Nakula Mata Mata ini Brahmana perempuan Kalau Nakula Pita Brahmana laki-laki Yang bertanya ini Nakula Pita Ayah dari Nakula Bertanya dia bilang Dia nikah dengan istrinya itu sudah lama Dan dia tidak pernah berpikir untuk tidak setia sama istrinya Dia intinya merasa cocok lah Apa yang perlu dilakukan supaya di kehidupan akan datang Bisa ketemu lagi Bisa bersama lagi Nah Sambudang memberitahukan empat poin ini Yaitu Keyakinan yang sama Moralitas yang sama Kedermawanan yang sama Dan kebijaksanaan yang sama Nah itu dipenuhi Maka akan ketemu lagi Bersama lagi Nah kalau mau tambah-tambah lagi Boleh Misalnya pada waktu berbuat baik Tekat Semoga jasa-jasa kebajikan ini Bisa mengkondisikan Di kehidupan yang akan datang Misalnya bisa hidup bersama Sebagai istri Dari titik-titik Sebagai suami Dari titik-titik Nah demikian Jadi ditambah Supaya lebih kuat Kekuatan kita Kekuatan tekatnya Ya kira-kira demikian Ada dua pertanyaan yang masuk Secara tertulis Bante Boleh saya bantu bacakan ya Bante Yang pertama Selamat siang Bante Saya ingin bertanya Terkait topik yang Bante bawakan Kalau kita kondisi masih single Mungkin kita masih mencari pasangan Yang memenuhi Empat kriteria pasangan yang baik Tapi bagaimana Jika kita telanjur sudah menikah Atau dijodohkan Oleh orang tua kita Dan ternyata pasangan kita Tidak memenuhi kriteria tersebut Dan menimbulkan penderitaan Setiap harinya Mohon pencerahan Makasih Nah kalau sempalnya sudah menikah Poin-poin yang harus tetap Diperhatikan ya Yang tadi itu juga Berusaha supaya Kan kita Untuk hidup berumah tangga Kadang-kadang kita perlu Menyesuaikan ya dengan pasangan kita Dia mau bagaimana Selama bisa kita sesuaikan Kita berusaha sesuaikan Dan tentunya Usahakan sesuaikan ke arah Hal-hal yang baik Usahakan memiliki Sama-sama kebijaksanaan Sama-sama keyakinan Sama-sama moralitas Sama-sama kedermawanan Sama-sama kebijaksanaan Kemudian ingat Cinta kasih Cinta kasih itu Menunjang ke arah Saling mengenang Saling menghormati Saling mencintai Saling Menolong Kalau kita memiliki Cinta kasih Selalu cinta kasih Kepada Suami atau istri kita Hal itu akan mendukung Menuju Perbaikan rumah tangga kita Dan sering-sering Bawa kewihara Bawa kewihara Dengarkan serama-dama Kan seseorang Berbuat buruk Karena pandangan Yang dia miliki ya Dia anggap Sesuatu yang buruk itu Sebagai misalnya Sesuatu yang baik Dia anggap Sesuatu yang buruk itu Untuk menyelamatkan diri Dia tidak menemukan Sesuatu yang lain Makanya Dengan membawa dia kewihara Dia bisa mengerti Tentang kehidupan ini Dengan baik Pandangannya menjadi benar Dia tidak akan melakukan Perbuatan-perbuatan buruk Berusaha Kasih pandangan Yang benar dulu Yaitu dengan cara Membawanya Ke Wihara Mendengarkan serama-dama Jadi jangan kewihara Hanya Duduk ngobrol gitu Atau melakukan hal-hal yang lain Tidak Berhubungan dengan Kemajuan batin kita Tujuan kewihara Adalah kita Untuk berbuat baik Mendengarkan Serama-dama Bermeditasi Bukan untuk ngobrol Mengerjakan Hal-hal yang sekedar Untuk hiburan Untuk kesenangan Tapi kita Kewihara Dengan tujuan Untuk mengembangkan Batin kita Nah itu Hal yang baik Demikian jawabannya Terima kasih Bante Pertanyaan berikutnya Dan ini terakhir Apakah karma Berperan Dalam pilihan kita Yang pertama Kemudian Apakah ada hubungan Pilihan Dengan karma Dan yang terakhir Jadi Awalnya yakin Pilihan saya betul Tapi karma Bergendak lain Bisa Terlalu banyak Pertanyaan Apakah karma Berperan Dalam Pilihan kita Ya Berperan Namanya karma Itu Perbuatan Yang namanya Memilih Itu kan Perbuatan Betul gak Jadi dalam hal ini Apakah karma Berperan Dalam pilihan kita Ya betul Karma Berperan Dalam pilihan kita Karena Apa yang kita Lakukan Itu disebut Sebagai karma Karma itu Perbuatan Apakah Kita memilih Misalnya Si A Si B Ada hubungan Dengan karma Masa lampau kita Kehidupan lampau kita Ada 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 begitu Jadi Ini ada ya Berperan Yang kedua Awalnya yakin Pilihan Dengan betul ya Apa Awalnya yakin Pilihan saya betul Baru apa ini Lupa Karma Berkehendak Apa maksud Ini Apa ya Awalnya yakin Pilihan saya Betul Baru Apa ini ya Tapi Karma Berkehendak Lain Awalnya Yakin Pilihannya Betul Tapi Karma Berkehendak Lain Karma Karma ini Bukan orang lain Atau makhluk Lain Awalnya Awalnya yakin Pilihan Pilihan Saya betul Tapi Karma Berkehendak Lain Maksudnya Tapi karma Berkehendak Lain Itu bagaimana Bisa diperjelas Misalnya Berkehendak Berkehendak Nah Misalnya kita sudah Memutuskan Kita rasa cocok Menikah Tetapi Di dalam menjalani Kehidupan rumah tangga Ternyata Mulai keluar Asli-aslinya Tanduknya Mulai tumbuh Apa Yang semula Saling memperhatikan Saling mencintai Belakangan Saling menuntut Egonya Semakin berkembang Nah Seandainya Kehidupan rumah tangga kita Yang awalnya itu Bertujuan Untuk Saling Membahagiakan Yang bertujuan Untuk saling Mendukung Saling untuk Memajukan Tapi Setelah menjalaninya Akhirnya Saling menuntuk Saling menyakiti Kalau tujuannya Sudah saling Menyakiti Sudah saling Melukai Sudah saling Ingin menghancurkan Sebaiknya Tidak dilanjutkan Aja Cari solusi dulu Selama masih bisa bersama Apakah bisa Dipecahkan Enggak Dari yang saling Menghancurkan Saling merugikan Saling menyakiti Itu Tidak ke arah itu Tapi Kalau sempamnya Setiap hari Inginnya Menyakiti Inginnya Melukai Inginnya Merugikan Tidak ada lagi Namanya Cinta kasih Yang ada Hanya ingin Merusak Menghancurkan Ya Baiknya Tidak usah bersama saja Karena Untuk apa Kita menjalani Kehidupan rumah tangga Kalau hanya untuk Mendapatkan Penderitaan Kalau hanya untuk Menimbulkan terus Kekotoran batin kita Pecahkan dulu Kalau bisa Coba Konsultasi Sama Orang-orang Yang berpengalaman Orang-orang Yang bijaksana Bagaimana Baiknya Harus dua pihak Di dalam Hal ini Tidak boleh Satu pihak Aja yang Memecahkan Masalah ini Harus dua pihak Suami Dan istri Kedua-duanya Harus Mau berubah Ke arah Yang lebih baik Kalau Sumpahnya Sudah 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 Buntu Tetap Niatnya Hanya ingin Saling Melukai Saling Menghancurkan Saling Menyakiti Baiknya Tidak usah Aja dilanjutin Karena Memang Ada di dalam hidup ini Kita bertemu Untuk Memenuhi Tekad kita Di kehidupan Lampau Mungkin Musuh ya Musuh punya Dendam Di kehidupan Lampau Di bawah-bawah Sehingga Ketika ketemu Ketemunya Dengan tujuan Walaupun Tidak diingat Tapi masih Kebawa Kekuatan itu Masih diingat Untuk Merugikan Atau Menghancurkan Pernah kan Dengar Kisah Dimana Orang Anak Lahir Di satu Keluarga Lantas Anak itu Menimbulkan Penderitaan Ke orang tuanya Akhirnya Orang tuanya Dibunuh Dia mendatangkan Banyak masalah Ke orang tuanya Demikian pula Ke Kehidupan Pernikahannya Kita Ketemu Dengan Seseorang Yang Memang Dia Hadir Di dalam Kehidupan Kita Sebetulnya Membawa Kekuatan Kekuatan Kamal Lampau Untuk Membalas Dendam Misalnya Gitu Cari Solusi Dulu Cari Solusi Misalnya Kan kasihan Kalau sudah Punya Anak Lantas Seenaannya Aja Berpisah Gitu Karena Kita Sudah Bukan Hanya Berdua Tetapi Bertiga Berempat Berlima Bagaimana Masa Depan Anak Kita Perlu Perhatikan Kalau Memang Sudah Tidak Ada Jalan Keluar Yang Terbaik Tetap Keinginan Yang Ada Itu Ketika Ketemu Maunya Itu Maunya Menyakiti Maunya Mendatangkan Penderitaan Sebaiknya Menghindar Ajalah Atau Berpisah Nah Demikiannya Untuk Jawaban Kedua Ketiga Apakah Ada Hubungan Pilihan Dengan Karma Ada Kan Pilihan Itu Merupakan Karma Jadi Kalau Seandainya Yang dimaksud Di sini Karma Lampau Karma Kehidupan Lampau Ada Kita Ketemu Dengan Orang Orang Misalnya Eh Tertarik Penampilannya Biasa-biasa Aja Tapi Kok Kita Rasa Cocok Sama Dia Kok Dia Begitu Baik Sama Saya Tetapi Sama Orang Lain Dia Belum Tentu Baik Begitu Kita Kok Kalau Didekat Dia Rasanya Nyaman Nah Itu Kemungkinan Pengaruh Masa Lampau Jadi Kita Memilih Suami Atau Memilih Istri Ada Hubungan Dengan Kama Kehidupan Masa Lampau Dan Lebih Pastinya Adalah Hubungan Di Kehidupan Sekarang Ini Karena Kehidupan Ini Kita Yang Memutuskan Mau Sama Dia Atau Tidak Kalau Pengaruh Memang Ada Pengaruh Pengaruh Kita Merasa Enak Pengaruh Kok Tiba-tiba Saya Dengan Dia Dia Enggak Kaya Penampilannya Biasa 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 Rasanya Nyambung Rasanya Enak Bahagia Rasanya Cocok Akhirnya Kita Pilih Dia Sebagai Suami Atau Istri Kita Nah Itu Namanya Pengaruh Masa Lampau Jadi Ada Hubungannya Antara Apakah Ada Hubungan Pilihan Dengan Kam Ya Ada Ya Demikian Jawabannya Bante Baik Bapak Ibu Selesailah Sesi Tanya Jawab Pada Sesi Kebaktian Hari Ini Kami Segenap Keluarga VPDES Dan Para Umat Berterima Kasih Kepada Bante Anum Bante Telah Menyebarkan Dama Desana Di Pagi Hari Ini Baik Umat Dipersilakan Untuk Bangkit Berdiri Dan Bersikap Anjali Kembali Karena Bante Akan Meninggalkan Ruang Dama Salah Sam Micas Far Dama De Dama 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 selamat menikmati